Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan Mamamia di Mamamia Star Wars kali ini Mamamia bikin vlognya di malam hari what karena apa yang Mamamia buat malam ini untuk kita konsumsi sarapan besok pagi akhirnya belum menonton apa yang akan Mamamia buat pada malam ini nggak ada salahnya ya temen-temen untuk like comment share and subscribe channel Mamamia supaya Mamamia makin semangat untuk share menu-menu gampang yang bisa ditiru oleh teman-teman semua malam ini Mamamia tadi ngeliat stok-stok buat sarapan besok aduh habis nih strawberry jam dan sekarang Mamamia punya strawberry segar di kulkas jadi malam ini Mamamia mau buat strawberry jam homemade ya apa aja yang dibuat yang dibutuhkan mudah hanya tiga bahan strawberry segar pastinya nanti ini akan Mamamia cuci sekaligus supaya temen-temen tahu temen-temen tahu gimana cara menghilangkan pesticida ataupun bahan-bahan berbahaya yang melekat pada sayur dan buah karena tersebutnya Mamamia juga sering sekali mengkonsumsi sayur dan buah itu secara mentah gitu ya jadi bisa dibayangkan kan ketika kita mengkonsumsi suatu bahan makanan yang tidak diolah atau dimasak atau dipanaskan terlebih dahulu kita harus yakin betul bagaimana cara membersihkan buah dan sayur itu nanti Mamamia kasih tahu Mamamia bersihinnya pakai apa sih gitu ya oke jadi selain strawberry bahan yang kedua adalah lemon nanti lemon secukupnya aja kita peras air lemonnya dan natural honey ya kita pakai yang natural-natural aja lah hari ini ya oke terus juga request Papapi ya minta dibuatkan dressing untuk salad yang plant-based jadi Mamamia juga ya udahlah akan berkreasi kita bikin dressing salad menggunakan avocardum ya kita buat dua-duanya terus kita makan besok pagi jadi video ini akan lanjut sampai besok pagi guys oke nah ini tadi Mamamia ceritain ya ini stroberinya kita cuci dulu pakai apa sih tereng-tereng wuhuu kita menggunakan kangen water change your water change your life dari mesin kangen water tuh ada banyak air sebenarnya yang bisa diproduksi nah untuk membersihkan sayur dan buah itu kita menggunakan strong kangen itu nanti tinggal pencarian nanti kapan-kapan Mamamia tunjukin ya mesinnya kayak apa terus air-air apa aja ini ada yang bisa diproduksi dari situ ternyata terendam sampai terendam full ya teman-teman akan lihat gimana kita biarkan ya lima menit lah supaya kotorannya terangkat sempurna jadi kita makannya pun yakin akan kebersihan dari sayur dan buah ini padahal nanti akan Mamamia panaskan sih cuma ini sebagai contoh juga gimana kalau kita konsumsi ini secara mentah ya oke kita tunggu dulu ya kita 5-10 menit belum sampai 5-10 menit aja lihat perubahannya belum dari air ini oh 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 ini videonya terus jalan ya Enggak dikat lihat tuh baru berapa petikan dari Mamamia tuang tuh airnya kayak gini oh Mamamia bikin perbandingan kali ya kalau yang dicuci pakai air biasa ya hai 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 nah ini kita coba ini Mamamia masih ada ternyata sisa kalau misalnya kita coba cuci pakai tap water ya atau air tang saya biasa dulu ya enggak ada lima menit tuh Hai tuh temen-temen terlihat jelas kan tuh ini masih bening-bening aja dia bening-bening aja ini airnya kalau dipegang kayak ada minyaknya gitu Oh no ini mama Mia beli stroberinya yang biasa bukan yang organik makanya harus dicuci teramat sangat bersih supaya kita yakin apa yang kita konsumsi Insyaallah sehat untuk nah temen-temen sambil menunggu ini kita rendam karena butuh waktu 5-10 menit layak supaya benar-benar kita buat dressing salad yang pakai alat pukat dulu ya ini kita diemi dulu supaya nanti bersih baru malam jadi harus memaksimalkan waktu yang ada ya kita taruhnya dulu jangan diapapain kita lanjut ke dressing salad nah temen-temen untuk membuat dressing salad menggunakan avokado yang dipergunakan pasti pertama adalah alat pukat nanti kita coba cek saya akan pakai dua aja kemudian ada dua siung bawang putih nanti nanti ada olive oil kemudian kembalayan salt sama black pepper ya itu aja air lemak kita mulai yuk parsley atau kalau ada sih sebenarnya pakai daun ketumbar supaya ada aromatiknya ini karena kemarin nyari sudah ada dalam ketumbar jadi yang ada aja kemudian setelah alpukat kita masukkan di dua siung bawang putih dan parsley secukupnya aja atau petersel selamat sampai kemudian setelah baru juga kita sekarang bkk 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 Terima kasih telah menonton 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 wangi banget kita tunggu sampai matang dia ya ini ya teman-teman ya tuh kalau udah sampai meletup-letup gini sih udah sampai apa airnya dikurang padahal tadi gak kita tambahin air ya langsung kita hancurkan sebenarnya kalau tadi gak dihaluskan pun bisa cuma akan lebih lama karena sampai dengan stroberinya lumat hancur oke setelah nanti airnya menyusut bisa kita hilangkan uap panas tambahin madu deh baru ditempatin ke dalam jar oke teman-teman ini setelah kita hilangkan uap panasnya ya teksturnya udah seperti ini tinggal kita kasih pemanis alami natural honey wow kira-kira aja sesuai selera teman-teman ya oke teman-teman jadi udah jadi ya apa yang kita masak hari ini semoga semoga menginspirasi teman-teman dan mau riset mama mia jadi ini tadi untuk strawberry jam nya besok kita tanya anak-anak gimana mereka suka atau enggak dengan homemade strawberry jam ini kemudian untuk papa pia juga besok kita tanya gimana dengan dressing sampai ketemu besok jangan lupa like share comment and subscribe kalau ada yang mau ditanyakan tinggalin aja di komen di bawah ya sampai ketemu di resep-resep lainnya bersama mama mia assalamualaikum bye morning guys eh pagi ini sarapan roti pakai aneka isian ya terus apa yang butuh tu bikin tadi malam apa strawberry jam mana strawberry jam nya ini oke jadi yang mau dicoba yang mana dulu ini oke cobain ya pilih rotinya mau yang mana gimana sih dos gimana guys adek pakai pede warnanya cantik ya iya merah banget gitu dong ih undis gimana gak ada isinya sekarang ya kah cobain deh kah hmm gitu kah enak gak deh enak wah ini sampai dijilat-jilatin nyah enak enak undis sampai dijilat-jilatin pisau butuh tu and dulu ya hmm gitu nis enak banget oke deh makasih ya sampai berjumpa lagi di video butuh tu lainnya jangan lupa diapain like comment share dan subscribe bye see you girls thank you assalamualaikum do and bye Terima kasih telah menonton!